Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sosok guru yang mengajarkan Minato Jutsu Hiraishin Jutsu Hingga Minato mendapatkan julukan kilat kuning karena Jutsu ini Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Siapa yang tidak tahu dengan si kilat kuning dari Konoha Dimana julukan ini begitu ditakuti dan terkenalnya pada era perang dunia Shinobi ketiga Terkenalnya Minato di era perang dunia ketiga ini karena kehebatannya dalam bertarung melawan musuh-musuhnya Mulai dari melawan elite desa lawan Atau bahkan menumbangkan ribuan pasukan musuh Dimana pada perang ini Minato sempat berhadapan dengan calon Raikage keempat itu A Dan juga Jinchuriki dari Hachibi itu Killer B Dimana pertarungan ini tidak berlangsung sampai selesai Namun di dalam pertarungan ini Minato menang banyak soal kecepatan Daripada calon Raikage keempat yang memiliki Jutsu sunshin yang sangat cepat Dengan jubah petirnya Selain itu pun Minato juga berhasil menumbangkan seribu pasukan Iwagakure Hanya dengan seorang diri saja menggunakan teknik Hiraishin ini Yang membuat akhirnya Iwagakure jadi takut Dan karena tindakan Minato inilah yang berhasil membuat pendirian Iwagakure jadi goya Akhirnya Iwagakure mau berdamai dan menghentikan peperangan Sehingga Minato keluar sebagai pahlawan perang pada dunia Shinobi ketiga Dimana gara-gara kehebatan Minato Peperangan bisa berakhir dengan menyerahnya Iwagakure Tidak sampai disini saja Minato yang baru saja menjadi pahlawan perang di dunia Shinobi ketiga ini Kemudian diangkat oleh Konoha menjadi Hokage keempat Menggantikan Hiroshin Sarutobi Hokage ketiga Dan pada pemerintahan Minato ini Desa Konoha bisa dibilang sudah membaik dengan tidak adanya lagi peperangan Namun sayangnya Minato malah mati karena ensedin Kyuubi Nah dari perjalanan hidup Minato dari kecil hingga menjadi sosok yang sangat dikenal di dunia Shinobi dan menjadi Hokage Ada satu hal penting yang membuat Minato bisa jadi sampai sekarang ini Dan hal itu adalah karena jutsu andalan Minato yaitu Hirae Suni Jutsu Yang membuat Minato mendapatkan julukan siklet kuning dari Konoha Julukan ini sendiri didapatkan Minato karena saat bertarung hanya kilat kuning dari warna rambutnya saja yang kelihatan Karena Minato bergerak sangat cepat saat bertarung Nah karena jutsu andalannya itu jutsu Hirae Shin Jutsu inilah Minato jadi bisa sehebat sekarang ini Namun faktanya jutsu Hirae Shin ini bukanlah milik Minato Karena Minato hanya pemakai dan pengembang jutsu Hirae Shin ini saja Dan untuk pencipta jutsu Hirae Shin ini sendiri adalah sang bapak pembuat seribu jutsu Konoha yaitu Tobirama Senju Hokage kedua Iya pencipta jutsu ini ialah Tobirama Senju Dimana tujuan Tobirama menciptakan jutsu ini adalah untuk bisa mengelabui mata saringan yang bisa melihat dengan cepat Yaitu saat daerah peperangan klan Uchiha dan klan Senju Yang selalu menjadi rival sebelum desa ninja dibuat Dan tepat saja Tobirama berhasil mengalahkan Izuna Uchiha dengan Hirae Shin ini Yang membuat karena kekalan Izuna inilah akhirnya Uchiha Madara menjadi jahat dan menjadi penjahat utama di dunia Shinobi Yang ingin melenyapkan bumi di dalam genggamannya Sampai saat ini hanya terlihat dua orang saja yang terampil menggunakan jutsu Hirae Shin ini Yaitu ada sang pencipta jutsu yaitu Tobirama Senju dan Minato Yang menjadi pengembang jutsu ini Namun yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ini adalah Dengan siapakah Minato belajar jutsu Hirae Shin ini Sedangkan untuk Tobirama sendiri sudah lama tewas saat melawan Ginkaku dan Ginkaku Jadi bisa dibilang saat Tobirama mati melawan Ginkaku dan Ginkaku Minato belum layak ke dunia ini Jadi bergurup pada siapakah Minato belajar jutsu milik Tobirama ini Apakah Minato belajar jutsu ini dengan sendiri saja? Seperti halnya Naruto yang belajar jutsu Kagebun Shin milik Tobirama Yang ada pada gulungan yang ia curi Sepertinya tidak deh Dan ini dia jawabannya Jika Hashirama dikenal sebagai bapak pembangunan karena dialah yang mendirikan desa Konoha Maka untuk Tobirama dia dikenal sebagai bapak pencipta seribu jutsu Karena banyak sekali jutsu-jutsu kuat yang ia ciptakan Dan asiknya nih Tobirama dalam membuat jutsu Dia selalu menulisnya di sebuah gulungan agar akan ada di generasi selanjutnya Yang akan mempelajari jutsu milik Tobirama itu Namun ada beberapa jutsu milik Tobirama yang disegel dan dinyatakan sebagai jutsu terlarang Karena bisa membahayakan panggunanya ataupun melawan unsur alam Dan beberapa jutsu ini adalah Edo Tensei yang membangkitkan orang mati dan ini dilarang Karena melawan unsur alam Karena orang mati seharusnya tidak pernah bangkit kembali Dan tepat saja karena bocornya jutsu ini Dunia di masa depan jadi kacau Dimana peperangan pada peran dunia shinobi keempat Para shinobi melawan shinobi lagenda yang di Edo Tensei Lalu ada pula jutsu Kage Bunshin Dimana jutsu ini juga dilarang karena bisa membunuh penggunanya sendiri Karena jutsu ini akan membagi cakranya dengan sama rata pada Bunshinnya Dan yang terakhir ada Hiraishin Dimana Hiraishin ini juga bisa dibilang sebagai jutsu terlarang Karena jika salah menggunakannya akan juga bisa melukai penggunanya sendiri Nah untuk Minato belajar sendiri jutsu Hiraishin Sepertinya itu tidak mungkin Karena jutsu milik Tobirama ini termasuk jutsu terlarang Dan dijaga oleh Hokage ketiga murid dari Tobirama Dan berbeda kasus dari Orochimaru dan Naruto Yang mempelajari jutsu Tobirama dengan mencurinya Sepertinya Minato tidak begitu Melainkan Minato diajarkan oleh seorang guru Dan guru itu adalah Hiruzen Sarutobi Hokage ketiga Iya Pada awal cerita Naruto disebutkan bahwa Hokage ketiga Mengetahui semua jutsu yang ada di Konoha Maka dari itu Hiruzen diberi julukan sebagai Sang Profesor Dan sepertinya Hiruzen juga bisa menggunakan Hiraishin deh Namun Hiruzen tidak cocok dan tidak terlalu lihai dalam menggunakan Hiraishin ini Sehingga dia akhirnya tidak terlalu memperdalam jutsu ini Dan menunggu orang yang bisa menggunakannya Dan setelah lama berlalu Akhirnya Hiruzen menemukan orang yang bisa diwariskan jutsu andalan Tobirama ini Yaitu Minato kecil murid berbakat dari muridnya yaitu Jiraya Dimana sepertinya Jiraya bercerita kepada Sang Guru Bahwa dia yakin bahwa Minato adalah anak dalam ramalan yang diramalkan oleh Ogama Senin Dimana anak itu memiliki mata berwarna biru Dan saat itu Jiraya melihat kecerdasan dan keterampilan Minato yang sangat hebat Dan membuat ia yakin bahwa Minato adalah anak dalam ramalan yang akan menyelamatkan dunia nantinya Mengetahui hal ini Akhirnya Hiruzen memutuskan untuk mengajarkan jutsu andalan Tobirama kepada Minato Dan ternyata Minato bisa menguasai jutsu tersebut Atau bisa pula Hiruzen mengajarkan Hiraishin kepada Minato Dengan belajar sendiri dengan melihat gulungan yang ditinggalkan oleh Tobirama Namun yang jelas Minato memang pernah berguru kepada Hiruzen Makanya Minato memiliki beberapa jutsu milik Hiruzen Seperti halnya Shuriken Kage Bunshin Dimana Jiraya saja tidak terlalu lihai dalam menggunakan jutsu ini Jadi guru yang mengajarkan Minato Hiraishin ini adalah Hiruzen Sarutobi Dimana Hiruzenlah yang mengenalkan Minato tentang jutsu-jutsu Tobirama Dan salah satunya ada Hiraishin Nah itulah pembahasan kami nih Mengenai siapa yang mengajarkan jutsu Hiraishin kepada Minato Namekaze si Kilat Kuni Dan kalau menurut kami sih guys ya Dari penelusuran yang ada Sepertinya Minato ini memang belajar jutsu Hiraishin ini Kepada Hiruzen Sarutobi yaitu Okage ketiga Karena kalau dilihat-lihat Ada beberapa jutsu Minato Yang adalah jutsu milik si Hiruzen Contohnya saja nih ya Seperti jutsu Shuriken Kage Bunshin Dimana diketahui Bahwa di Konoha hanya dua orang saja yang pernah diperlihatkan menggunakan jutsu ini Itu Hiruzen dan juga Minato Ya walaupun sebenarnya saat waktu kecil Jiraya juga pernah diajarkan teknik Shuriken Kage Bunshin ini Namun faktanya Jiraya tidak pernah terlihat menggunakan Teknik milik Okage ketiga ini Jadi bagaimana menurut kalian nih guys Apakah Minato ini memang belajar jutsu Hiraishin ini Dari Hiruzen Ataukah Hiruzen ini hanya memberikan gulungan rahasia milik Tobirama Yang berisikan jutsu-jutsu Tobirama kepada Minato Ataukah Minato memang belajar sendiri dengan melihat jutsu ini yang ada di ruang Okage Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax